Seorang ibu berusia 78 tahun digugat sebesar 1,6 miliar rupiah oleh keempat anak kandungnya ke pengadilan negeri Bandung selasa siang. Gugatan diajukan selasang ibu menjual rumah tanpa sepengetahuan anak-anaknya untuk kehidupan sehari-hari. Padahal sebelumnya keempat anak telah mendapatkan warisan namun telah habis dijual. Cici warga Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung memenuhi panggilan pengadilan negeri Bandung untuk mediasi atas gugatan keempat anak kandungnya sendiri selasa siang. Gugatan keempat anak yang memperkarakan perempuan 78 tahun itu terjadi karena mereka mempersoalkan Cici yang menjual tanah peninggalan suaminya atau ayah dari anak-anaknya. Cici dianggap menjual harta tanpa sepengetahuan anaknya. Jangan dilihat dari seorang anak yang mengajukan gugatan terhadap ibu-ibunya, tapi ini perbuatannya. Tapi sekarang dalam posisinya adalah dalam cara pediasi. Mudah-mudahan ada perbuatan itu aja. Perbuatan yang dimaksudnya apa sih? Ada warisan yang dijual tanpa setuju anak diwaris lainnya. Sementara itu Cici mengaku pasrah dengan gugatan yang dilayangkan keempat anaknya. Cici terpaksa menjual rumah harta warisan almarhum suaminya untuk bertahan hidup. Uang penjualan rumah itu digunakan untuk menghidupi diri sendiri dan anak bungsunya serta cucunya yang tinggal serumah. Selama hidupnya anak-anak ini juga tidak memperhatikan orang tuanya, tidak menengok, tidak memberikan nafkah kepada ibunya. Sehingga dalam perjalanan ini ibunya ini berhutang terus kepada orang lain. Nah, karena hutang-hutang ini tidak sanggup lagi, tidak ada lagi untuk membayar dan untuk biaya hidup, tidak ada lagi. Oleh karena itu, ini ada anak, sebagian dijual oleh ibu untuk menafkahi ibu sendiri dan cucu-cucu yang tinggal satu rumah dengan ibu Cici. Termasuk penggugat juga, salah satu penggugat satu rumah hidup. Walau sudah digugat anaknya, ibu beranak lima itu mengaku akan mengikuti proses hukum berjalan.